Al-Awabin Al-Awabin diporosankan cabang daripada yang pertama itu di daerah Tebet ini cabang yang pertama pendirinya ialah ulama charismatis orang tua dan beliau ini satu-satunya ulama Betawi yang banyak punya karangannya dia ulama yang produktif walaupun kitab karangannya itu bacaan Melayu tapi Alhamdulillah dipakai itu Indonesia ke Indonesia ke Malaysia dan sebagainya dia mengarang kitab mana sehadi dia mengarang kitab yang kecil dan surat-surat sunat banyak sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Ading Mulahela disini dan Alhamdulillah kita sudah tiba di pondok pesantren Al-Awabin Depok, Jawa Barat pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Abdurrahman Nawi siapakah beliau beliau adalah salah satu ulama Betawi yang sangat produktif dalam menulis kitab dan kita penasaran nih sama isi dari pesantren ini fasilitas apa saja yang diberikan dari pesantren ini kepada santri-santri ini penasaran? ayo kita masuk ke dalam wah bagus juga pesantren ya sekarang mau ketemu sama pengurusnya nih kayaknya pengurusnya ada disana nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiah dengan Ustaz siapa? Abdurrahman dengan Ustaz Abdurrahman iya anda nih pengurus pesantren Alhamdulillah pengurus pesantren dari tahun 2012 sampai saat ini mungkin Habib untuk jelasnya bisa kita ngobrol-ngobrol dengan pimpinannya yaitu putra dari Almakul Abuya Ki Abdurrahman Nawi yaitu Abuya Ki Haji Ahmad Muhtar oh ini ketemu Kiai nih? bisa ketemu Kiai nya alhamdulillah kita akan ketemu Kiai nya nih sekarang nih ayo ayo Habib silahkan ini kita ke rumah Kiai nya ini disini rumah Kiai nya oh ini rumah Kiai nya jadi untuk lebih jelasnya Antum bisa nanti ngobrol banyak dengan Kiai pimpinan penduduk mari Habib silahkan Assalamualaikum Alhamdulillah saat ini kita sudah berada disamping saya putra dari pendiri pondok pesantren Al Awabin ini yaitu Abuya Kiai Ahmad Muhtar Assalamualaikum Abuya Waalaikumsalam gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah ini tadi kita sudah datang dari depan dan diantar sama pengurus tadi untuk rumah Antum saat ini kita pengen tahu siapa itu pendiri dari pondok pesantren Al Awabin ini oh gitu Bismillah Rahman Rahim Al Awabin di depan pesantren cabang yang pertama itu di daerah Tebet ini cabang yang pertama karena perkembangannya tidak mungkin lagi segi area tanah dan sebagainya dan percampuran penduduk hidrogen itu sehingga kita melebarkan sayap ke depok Alhamdulillah disini segalanya Al Awabin pendidinya ialah ulama kismatik serbunya orang tua Kiajab Rahman Nawi beliau tergolong ulama yang unik dalam arti beliau nggak lulusan mana-mana nggak lulusan luar negeri lulusan lulusan jawa timur lulusan apa gitu ya ngajar para guru-guru setepat aja tidak tepat itu ada bugiduri ada siapa sih itu ulama-ulama itu cuman mungkin koncinya bagaimana sahabat beliau luar biasa itu kesemangatnya dalam belajar semangat nggak kenal nggak kenal lelah kemudian beliau itu orang yang bisa bergaul bergaul kepada pemerintahan kepada hawaib beliau cinta hawaib cinta hawaib dan beliau nggak ada keturunan orang alim karena beliau cinta ulama cinta sama orang alim Alhamdulillah seperti ini dan beliau setiap hari Rabu ditebat ketika itu beliau ngajar dengan habib abdul bin salim ayah kakek daripada habib khud beliau ngajar cuara Rabu datang ditebat terus beliau ini pandai bergaul dan beliau ini satu-satunya ulama Betawi yang banyak punya karangannya dia ulama yang produktif walaupun kitab karangannya itu bahasan Melayu ya tapi Alhamdulillah dipakai itu ke Indonesia bahkan keluar lagi bahkan kemana ke Malaysia dan sebagainya dan sebagainya beliau mengarang kitab beliau mengarang kitab kitab kecil dan sulat-sunat 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 banyak sekali begitu saya kira seperti itu beliau ya semangatnya luar biasa semangatnya iya iya aktif aktif habib sholat tanggol juga yang dijembar datang ke rumahnya ahlu al-malihi datang ke rumahnya dari Saudi ya khabir apa al-palimbangi itu ya datang Alhamdulillah karena beliau memang cinta pada alhamdulillah Masya Allah luar biasa ya mungkin dua-duaannya padahal beliau bukan keturunan orang alim cuma dia cinta kepada alhamdulillah begitu oleh karena itu saya sering memberikan saran kepada wali-wali santri ya agar mencintai orang alim mencintai habaib gitu walaupun kita bukan kesempatan orang alim insya Allah ya karena diantara keberkaan itu iyalah dalam kitab ta'alim alhamdulillah diajarkan bahwa kita itu harus menghormati gurunya sendiri menghormati keluarga guru menghormati pembantu guru luar biasa misalnya kita punya guru ada pembantu kita harus menghormati nanti ada keberkahan di situ ada yang magnet di situ ilmu ini iya ada orang kan ngaji begitu aja anaknya pesantren dirempar begitu aja sulit nggak bisa karena ilmu agama dengan ilmu lain berbeda ilmu agama harus berikan sanat yang mutesil hirarkinya iya satu kedua ada keberkahan seperti itu iya nah ini cabang pertama disini areanya ada sekitar lima ribu meter lima ribu meter anak muridnya ada sekitar lima ratusan begitu cabang kedua di bedahan ada lagi ada lagi ya khusus perempuan khusus perempuan bikin semua kondisinya campur ada yang pulang pergi ada yang mungkin dan ada perempuan ada lagi kalau disana khusus perempuan aja mukim aja gitu ya kalau misalnya sejarah pertama kali pesantren al-awabin ini berdiri itu bagaimana begini sekitar tahun 80an kita penda kemari ya sebenarnya saya katakan tadi nggak mungkin berkembang disana kemudian sejarahnya itu itu ialah yang Buya menginginkan memiliki pesantren aswajah ya memiliki pesantren untuk mempermudah awalnya pesantren perusahaan asalaf namanya perubah al-awabin ya Buya ini menginginkan daripada jebolan jebolan al-awabin mengerti baca kitab itu semangatnya mereka ilmu yang direbut pertama kali ialah ilmu nahu dan shorob dan lugo shorob ya lugo dan nahu karena kalau ketiga alat ini kita kuasai insya Allah kita besar kita bisa membedahnya itu Buya begitu oleh karena itu didirikan pesantren makanya disini terkenal awab ini itu nahunya Buya terkenal dengan aku ya begitu iya jadi awalnya tahun 80an ya pindah kemari disana mulai tahun 70 sudah ada yang pertama kali namanya perubahan asalafi berubah menjadi al-awabin begitu ini mengharapkan daripada bantuan-bantuan murid-muridnya begitu saja begitu ya luar biasa bisa dikatakan ini alat bedah ilmu ini dari nahu ini nahu ini nahu sorob itu adalah alat bedah waduh Masya Allah mendapatkan ilmu dari bagi kitab membaca kitab besar-besar kalau gak membaca alat ini itu bagaikan alat cangkul yang bagaimana kita bangun rumah kalau cangkul gak ada alat plaster gak ada gak bisa gitu orang salah itu kalau langsung gitu dibaca kitab lalu gak tahu nahu nya bagaimana pemahamannya nah ini Buya oh gitu makanya Alhamdulillah begitu ya kalau misalnya kita udah tadi mengetahui bahwa profil dari pendiri pesantren ini beliau adalah ulama Betawi yang produktif dalam menulis-menulis kitab ini serta dari situ kita pengen tahu unggulan dari pondok pesantren ini itu apa yang di diunggulkan gitu eh sebetulnya di kulisai maziah ya sesuatu sesuatu ada kelebihannya walaupun ini disini ya memang ya Alhamdulillah kelebihannya itu anak-anak itu fokus dalam pembacaan kitab ya nah punya seorang yang dipraktekkan begitu walaupun ilmu lain gak dikesampingkan berfikirnya bui juga terkenal untuk pikirnya begitu jadi adapun apa namanya keunggulan ini kita ikut serta dalam festival apa namanya agro kemudian juga olahraga ya ada cuman gak menjadi titik perhatian ada aja gitu ya adapun keunggulannya ya seperti tadi sebuah mana misi daripada Abuya itu ilmu Alhamdulillah harus digalakan gitu mungkin kalau dikatakan itu merupakan keunggulan gitu begitu baik kalau gitu terima kasih atas info-info yang sudah kita dapatkan dari putra Kiai Abdurrahman Nawi ini luar biasa pondok pesantren ini isinya sebentar lagi kita akan berkeliling untuk melihat bagaimana di dalam pondok pesantren tersebut supaya ada gambaran-gambaran apa yang sudah diceritakan dari putra Kiai Abdurrahman Nawi terima kasih Pak Kiai insyaallah sampai ketemu lagi Alhamdulillah kita baru aja ketemu dari putra dari Abuya kita udah dapat cerita-cerita info-info tentang pendiri dan sejarah kemudian keunggulan-keunggulannya nah sekarang kita mau kemana nih Ustadz ini kebetulan ada marching band kita udah dengar tuh ya ada sama-sama suara kedengeran ada suara-suaranya marching band tuh jadi marching band ini merupakan ekstra kulikuler yang ada di sekolah MPS dan MA alawabi ah ekstra kulikuler ekstra kulikuler memang di hari ini di hari Kamis ini coba mari kita lihat ayo ayo penasaran juga nih iya jadi jadi disini tidak harus selalu mengerti kitab jadi ada minat daripada anak-anak itu kita sambungkan lewat kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler karena kan gak semua anak itu kan memang di bidang kitab itu kan menekuni ya sedikit banyak ya pahamlah cuman tidak terlalu menekuni sekali tapi kita sediakan fasilitas ekstra kulikuler untuk anak-anak kita kemana lagi Ustadz? kita lihat gedung-gedung kelasnya oh iya iya paling jauh ini santri-santri ini dari mana Ustadz? kita paling jauh ada dari Kalimanta dari di Banjarmasin ya dari Kalimantan Selatan Alhamdulillah ini sedang proses KBM kegiatan belajar-mengajar jadi kita disini Bip kita pisah jadi yang kelas A itu yang laki-laki kelas B itu yang perempuan dan ini kelas B jadi gak kita campur di dalam satu kelas itu ya karena memang kan basicnya kita ini kan pondok pesantren tidak seperti sekolah pada umumnya yang satu kelas dicampur antara laki-laki dan perempuan tapi disini kita sebisa mungkin untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan tidak bertemu satu sama lainnya seperti itu ini sedang belajar mereka berapa berapa murid nih satu ruangan satu kelas nih satu kelas ini kita paling banyak itu 40 40 murid ya karena memang lebih dari 40 memang sudah tidak standar ya itu juga kan ikut aturan dari pemerintah satu kelas itu paling maksimal itu 40 lebih dari 40 sudah tidak kondusif ini yang kelas 11 B kalau B itu yang perempuan A yang laki-laki jadi berarti ada 12 rombongan belajar dari kelas mulai kelas 7 dari kelas 7 A 7 B 8 A 8 B 9 A 9 B ini yang MTS MTS kalau yang aliahnya 10 A 10 B 11 A 11 B dan 12 A 12 B oh iya jadi masing-masing kita pisah betul boleh kita lihat lagi Wib sana tadi kalau udah kita lihat berbagai tempat tempat dan lokasi dari pesantren ini kita pengen tahu porsi daripada kegiatan formal dan non formalnya dari pesantren ini itu gimana tuh? iya kalau karena kita kan disini madrasah jadi yang ada di lembaga formal ini yaitu madrasah sanowia dan madrasah alia ini lebih banyak pelajaran-pelajaran agamanya tidak seperti lembaga formal pada umumnya yang mana mungkin pelajaran agama lebih sedikit lebih sedikit ketimbang pelajaran umum barangkali mungkin 50-50 kalau di lembaga formal 50% agama 50% keumum seperti itu oke oke kalau tingkatan dari santren ini itu ada apa aja tuh? untuk kami disini ada tiga tingkatan yang pertama madrasah ibtidaiyah yang kedua madrasah sanowia yang ketiga madrasah alia ada tiga tingkatan tiga tingkatan yang madrasah ibtidaiyah tadi di depan di depannya ini madrasah alia dan ada di bawah madrasah sanowia oh baik untuk kegiatan yang formal ini ada apa aja tuh selain yang ekstra kulit wear ada lab komputer jadi kita menginginkan anak-anak itu tidak terlalu muta lah dengan teknologi jadi kita kita sediakan disini ada dua lab lab komputer untuk madrasah sanowia dan satu untuk madrasah alia jadi anak-anak setiap seminggu sekali itu ya mempelajari komputer teknologi dan lain sebagainya oh ada lab ya? iya ada ini labnya ibtid mereka sedang ada pembelajaran komputer jadi walaupun santri tidak gagap teknologi itu ikutin perkembangan zaman betul kita gunakan teknologi yang positif bukan untuk yang negatif selain lab komputer ada ruangan apa lagi tuh? kita ada perpustakaan jadi kita sediakan perpustakaan di dalamnya banyak macam-macam buku untuk para siswa-siswi membaca karena memang kan di zaman sekarang ini budaya membaca itu kan sudah jarang ada di dalam diri siswa dan siswi jadi bagaimana caranya kita menyediakan fasilitas perpustakaan ini untuk mereka membaca seperti ini oh iya nah ini perpusnya ini buku-buku yang sifatnya formal formal yang berkaitan dengan sekolah sekolah nanti di pesantren ada lagi perpus tersendiri disitu ada kitab banyak-banyak kitab formal jadi ini yang perpustakaan sekolah yang nanti ada perpustakaan ini juga perpustakaan ini kita siswa-siswi ini bisa pinjem buku gitu ya? betul jadi mereka bisa pinjem buku membaca di kelas begitu jadi bagaimanapun kita menyediakan kepada mereka buku-buku yang bagus untuk mereka baca seperti ini sekarang kita kemana lagi nih Ustaz? karena berhubung sedikit lagi mau adhan zuhur kita mungkin persiapan sholat zuhur jadi anak-anak kita ikut jamaah barang di masjid berarti ya Ustaz? ini lagi ada menggiatan apa nih Ustaz? ini lagi pengajian pengajian anak-anak sedang mengaji dengan Ustaz dengan pengajian pengajian ngaji Nahu oh betul bisa kita langsung tanya-tanya ke gurunya barangkali ada yang boleh ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ini mari ya Habib ini kita ada beberapa pertanyaan pengen tahu nih tentang kurikulum yang diberikan dari Abu Yah Nahu ini kepada pesantara ini seperti apa itu? iya Abu Yah itu memang dalam sisi pemilihan kita jawabin ada istilahnya diaman dulu disebutnya SKB 3 Menteri ya SKB 3 Menteri ya jadi kita diawabin ini ada kurikulum pesantren ada kurikulum yang dari Kementerian Agama oh iya kalau yang di sekolahan itu makanya kurikulum dari Kementerian Agama dan Jiknas kalau di sini murni kurikulum yang sudah di peliti ya oleh Al-Makfurlah Abu Yah Nabi diantaranya Alkitab Nakbu yang diajarkan ya Al-Qiyah 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 ini kalau dari kalangan apa karangan Abu Yah Nabi ini kan banyak ya salah satunya yang termahsyur itu kitab yang mana tuh? ini Mutyara Ramadan ini Mutyara Ramadan ini kalau hampir satu Jabutabek dimakai nih oh ini kitabnya iya Mutyara Ramadan ini insya Allah mayoritas di kalangan kaum muslimin di Jabutabek ini kakeni oh ya kemudian nih yang ada kalangan ini Panasid Haji kalau Panasid Haji sampai luar Jabutabek ya jadi para jamaah haji itu walaupun bukan orang Jabutabek itu pake ini juga di Masyurin ya sama Biyanawin sekarang yang Biyanawin iya yang pokoknya yang paling luas wilayahnya nih ya 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 hampir tapi ya di daerah Jabutabek ini pake sebagai referensinya referensinya untuk Pondok Haji itu ya iya oke saya rasa itu aja yang saya ingin bertanyakan insya Allah bermanfaat menurutkan semoga kasih mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang bertenang Sama-sama oke Ustadz pamit dulu sekarang kita kemana lagi Ustadz? tadi kan kita udah liat sekolah-sekolah gedung sekolah sekarang kita ngeliat pondok pesantrennya asramanya oh iya asrama santrinya disini ada asrama putranya santri wangnya kalau yang putrinya ada di sebelah sana jadi agak jauh jaraknya nah ini kegiatan di siang hari ya main adro ekstrakulikulernya juga ada marawis juga seperti itu marawis ada marawis ada kalau tadi kita kan liat di sekolah ada matching band ya kalau di pondoknya ini ya hadro kemudian ada marawis alhamdulillah 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 ini juga ini juga sekalian ini aula jadi tempat buatan anak ngaji jadi anak-anak ngaji itu ada dua ada di misjid ada juga di aula karena memang kan kelasnya banyak jadi dibagi beberapa tempat ini masuk kita ke asrama 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 sama seperti tadi sekolah ini ada tiga lantai yang lantai ketiga ini lantai yang baru di renovasi itu itu lantai ketiganya ini lantai ketiga yang lagi lantai ketiganya tapi udah jadi ya udah jadi tinggal finishing aja oh iya ya ini ruang makan oh ini ruang makan ruang makan anak-anak ya kemudian ini juga ada tempat nyuci nah mereka kalau ada yang nyuci sendiri mereka nyuci cuci baju nih cuci baju disini ini kamar mandi ini kamar mandinya ya ada pembagian khusus gak antara lantai bawah lantai ini ada ada jadi kalau di lantai dua ini kelas satu sanawiyah yang baru-baru masuk yang lantai tiga atas itu kelas dua sanawiyah untuk yang aliyah semuanya dibawah semuanya oh gitu ya untuk kamarnya itu gak dicampur satu sanawiyah sampai kelas tiga aliyah jadi per kelas jadi per kelas satu kamar kelas satu sanawiyah semua oh per kelas jadi mulai dari tempat di istirahat sampai di kelas sama sama semuanya apalagi kan kalau di pondok itu kan khawatir kita kalau yang namanya yang lebih besar itu takutnya kan ditindakan ini kepada adek-adek kelasnya ayo kita lihat kamarnya bisa boleh ayo silahkan ya ini kita udah sampai di lantai dua bib di lantai dua ini merupakan kamar kelas satu sanawiyah oh iya kelas satu SMP kalau inilah kamarnya disini ini khusus semuanya kelas satu sanawiyah semuanya jadi ya di sekolah mereka satu kelas disini pun juga menjadi satu kamar nah ini kamarnya kalau siang kayak gini mereka gak ada kegiatan jadi setelah makan siang itu ya ada yang istirahat ada yang tadi main hadroh ada yang main marawis ada juga yang mutolang ahkitab barangkali ya diberi kebebasan waktu lah ini satu kamar ini bisa berkapasitas berapa orang ya ini 15 sampai 25 orang 15 sampai 25 ya itu iya jadi gak terlalu padat juga kalau padat juga kan takutnya kan nah terlalu sesak lah seperti itu Alhamdulillah ini bangunan lama ini saat bangunan yang lantai dua ini Al Maghpurla Bu Yanawi ini masih ada masih ada masih ada ya ini baru baru setahun ini itu mau coba lihat kamar yang lain Ahmib iya boleh di lantai tiga mari nah sebelum ke asrama putri kita coba lihat disini dulu ruangan apa ini ini ruangan penyimpanan piala-piala oh ya jadi ini prestasi-prestasi santriwan dan santriwati alawabi ini kebanyakan di banyak piala-piala ini piala dari Marawis oh karena memang di waktu tahun 2008 sampai 2012 itu wapin terkenal dengan Marawis Marawisnya bahkan kita pernah juara piala wakil presiden wah hebat di Jasi Padang oh gila nah ini piala-pialanya untuk ini kitab-kitab dari ini al-Malpurlah aduh ya ini kitab-kitab beliau ini kitab-kitab beliau makanya udah agak sedikit langka lama kan cover-covernya wah ini udah tua nih kitabnya udah tua ya betul ini kitab-kitab beliau yang jadi peninggalan beliau itu kadang dibaca-baca oleh santri-santri seperti itu dan ngambil keberkahan lah iya betul ngambil tabaru itu ini ruangan untuk baca-baca juga ya mari kita terusin ke asrama putri alhamdulillah kita sudah sampai di asrama putri oh ini asrama putrinya ini asrama putrinya jadi jaraknya agak terlalu jauh dari yang tadi asrama putra gitu menutup kemungkinan mereka itu bisa bertemu untuk yang putri jadi dia punya kegiatan sendiri dia setelah zuhur ini membaca Al-Quran hmm gitu membaca Al-Quran bareng kumpuk gitu jadi sekarang lagi membaca surat Al-Wakiyah sekarang lagi membaca surat Al-Wakiyah Al-Wakiyah betul di samping itu mereka nanti biasanya setelah membaca Al-Quran ini makan siang sekarang kita kemana lagi Ustadz? kita bisa lihat di asrama putrinya ya karena mereka kan sedang lagi di aula semua jadi asrama putrinya oh kosong boleh kita ke sana mari siap ya kemudian Bip kita udah sampai di kamar dari santri putrinya jadi disini berhadap-hadapan kamarnya ya berhadap-hadapan sama satu kamarnya itu bisa sampai 20 orang 20 orang 20 orang per kamar per kamar itu bisa 20 orang ini lagi latihan ini lagi latihan rebana kalau tadi kan disana kita lihat anak yang lakinya Men Barawis dan Men Hadro ini lagi ini ada berapa kamar ya? ini ada 13 12 12 13 kamar disini total ada berapa santri? kalau santri putrinya ini 120 120 kita taruh per kamar itu 20 orang berbeda dengan yang tadi putra kalau putra kan satu kamarnya kita campur eh kita jadikan satu kelas kalau putri ini campur oh yang putri campur dari kelas satu sanohnya sampai kelas tiga aliah itu ya mereka satu di dalam kamarnya itu mereka yang milih apa diatur? ada yang mengatur yaitu musahidatnya pengasuh dari santri putrinya santri putrinya betul terima kasih Ustadz sudah mengajak kita diizinkan untuk melihat dan bertemu salah satu putra dari Abuya Ngawi dan juga kita bisa melihat ruangan-ruangan dari santri putra santri putri dan kegiatan-kegiatan di dalam pesantren ini itu sangat luar biasa Masya Allah dan kalau setelah kita lihat ini cara daftar untuk bergabung jadi santri ini gimana nih Ustadz? bisa dengan dua cara yang pertama kita ada website resmi dari Awabin nanti linknya mungkin bisa disertakan yang kedua bisa langsung datang ke sini langsung daftar ke bagian PPDB penerimaan peserta didik baru itu langsung saja daftar ke sini Insya Allah kuota saat ini masih terbatas seperti itu jadi buat kalian yang ingin daftar langsung aja klik link di bawah ini bisa dibuka linknya nanti bisa dilihat disitu daftar situ atau bisa datang langsung ke sini betul gitu terima kasih Ustadz sama-sama hampir terima kasih juga sudah di kunjungi oleh tim Nabawi TV mudah-mudahan tim Nabawi TV beserta krunya makin berkah amin amin dan menjadi tontonan yang baik bermanfaat untuk masyarakat wabil khusus bagi kaum muslimin amin ya rabbalan terima kasih Habib sekarang kita mau lanjut ke tempat lain dulu nih baik Habib baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah keliling di pesantren Al Awabin ini kita sudah tahu siapa pendirinya kita sudah tahu kurikulum-kurikulumnya kita sudah tahu fasilitas-fasilitas di dalam pesantren ini sekarang kemana lagi kita akan jalan saya juga gak tahu namanya juga mendadak jalan jangan kemana-mana tetap di Nabawi TV sub indo by broth3rmax selamat menikmati